Guys, ternyata tiga hewan ini tuh tidak mempunyai penis. Gimana ya kira-kira? Kan mereka harus mempunyai penis untuk melakukan proses perkawinan. Kalau mereka nggak ada penis, nanti kawinnya gimana? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas nih Ada tiga hewan yang mereka itu tidak mempunyai penis di dalam tubuh mereka. Nah, kira-kira apa aja ya? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, ayo sama-sama kita bahas bersama aku, Adam Jurnal. Nah, hewannya itu yang pertama adalah ikan hiu. Jadi, sebenarnya kalau kalian lihat di foto, sebenarnya itu ikan hiu sekilas dia itu kayak punya penis kan? Tapi sebenarnya itu bukan penis, guys. Nah, namanya itu kita sebut dengan klespar. Nah, bentuknya itu memang mirip kayak penis dan mereka itu berdampingan gitu. Jadi, ada dua. Jadi, satu hiu jantan itu mempunyai dua klespar, guys. Nah, saat mereka kawin memang, ya seperti biasa ikan kawin ya. Jadi, mereka itu bakal berdekat-dekatan gitu. Nanti klespernya itu bakal digunakan untuk proses penetrasi. Jadi, nanti bakal membantu untuk menyalurkan sperma ke dalam rahim si betinanya gitu. Tapi, yang dibutuhkan itu cuma satu klespar doang. Satu klespar yang lain itu tidak digunakan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah laba-laba. Nah, laba-laba itu sebenarnya dia nggak punya penis untuk proses perkawinan atau proses untuk menyalurkan sperma ke dalam rahim si betinanya. Jadi, pada saat mereka kawin nih, mereka itu menggunakan satu alat yang kita sebut, kalau orang awam menyebutnya itu antena. Tapi, kalau secara biologi itu sebutnya pedipalpus. Nah, pedipalpus ini nih yang bakal menyalurkan sperma dari jatan ke betina. Nah, jadi pada saat mereka melakukan proses perkawinan, seperti biasa ya, mereka itu bakal dekat. Terus, akan ada si pedipalpus ini, si antena ini bakal keluar dan bakal masuk ke dalam rahim betina. Dan mereka bakal menyalurkan sperma melalui pedipalpus ini. Nah, uniknya proses perkawinan pada laba-laba. Jadi, ketika siap untuk kawin, pejantan itu memutar jaring sperma di mana dia menempatkan sperma dari lubang di dekat pemintang. Dia kemudian bakal menyedot sperma dengan pedipalpnya tadi untuk disimpan sampai kawin. Nah, pejantan tadi itu bakal mendekati betina dan memindahkan sperma dengan menempatkan paup tadi itu ke lubang organ reproduksi betinanya. Namun, pejantan biasanya itu kehilangan ujung paupnya saat mereka melakukan hubungan seks. Karena mengalami mutilasi alat kelamin yang ekstrim. Karena pada saat mereka kawin, itu kan nanti bakal disalurkan gitu kan si spermanya yang udah dibungkus gitu sama jaring-jaring. Nah, nanti itu bakal adanya mutilasi yang mereka lakukan untuk proses pertransperan. Jadi, si antenanya itu bakal ada yang patah. Nah, selanjutnya itu adalah kalajengking guys. Nah, kalau misalkan kalian udah pernah melihat video kawin yang kalajengking aku lakukan gitu, prosesnya itu sangat mesra banget. Mereka itu kayak dansa gitu lah satu sama lain. Mereka bakal nyatu gitu terus bakal dansa gitu loh. Nah, kalau video lengkapnya kalian bisa tonton di sini nih. Nah, jadi mereka itu juga sama kayak laba-laba. Mereka itu nggak punya penis. Bahkan yang uniknya itu adalah, mereka itu pada saat kawin, proses transfer spermanya itu dari mulut ke mulut. Nah, sama kayak si laba-laba tadi. Dia itu punya suatu antena di moncongnya itu, di mulutnya itu. Nanti antena itu bakal masuk satu sama lain. Mereka kan dansa tuh, dansa terus mereka bakal mendekatkan mulutnya kan satu sama lain. Nanti itu bakal, penipapusnya bakal masuk dan bakal mentransferkan sperma ke dalam tubuh betinanya. Maka proses perkawinan selesai. Tapi memang paling unik di kalajengking itu, mereka prosesnya tuh dansa dulu gitu loh. Oke, jadi itulah tadi ada tiga hewan yang mereka itu tidak punya penis. Mungkin banyak dari kalian itu udah tau atau bahkan ada yang baru tau gitu. Kalau misalkan penis itu bentuknya beda-beda dari satu hewan ke hewan yang lain. Bahkan ada beberapa hewan yang tidak mempunyai penis. Ingat ya, tujuan penis itu adalah untuk membantu proses penyaluran sperma. Dari laki-laki atau jantan ke perempuan atau betina. Jadi, bisa bentuknya itu bebas. Yang penting, spermanya itu bisa masuk ke dalam tubuh betina aja. Tujuannya itu. Nah, jadi wajar kalau misalkan bentuk dari penisnya itu beda-beda. Bahkan ada yang nggak punya penis. Karena menyesuaikan dari bentuk tubuh si hewannya. Oke, jadi itulah tadi ya guys. Tiga hewan yang tidak mempunyai penis. Misalkan kalian suka sama video seperti ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Youtube aku. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian itu selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye-bye.